Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-temanku dan sobat dan dimanapun anda berada nah sore kali ini saya jalan di darah pemukiman transmigrasi SP6 Tanjung Buka yang terlamatkan di desa saling batu jamatan Tanjung Balas Tepangat Kudungan Provinsi Kalimantan Utara saat ini kita sedang berada di daerah Jogja ya Nah kalau di sini pada umumnya menyebut daerah poros Jogja ya karena daerah sini adalah porosnya antara SP6 ke SP5 saya ingin ngajak sobatku semua melihat pembangunan Musola Jogja ya Nah di sini sebenarnya nama-namanya Langgar Al-Fatah tapi berhubung berdiri tegak di antara pemukiman transmigrasi Jogja yang ada namakan Trans Jogja kita mulai dari maaf pintu masuknya ya untuk pintu masuk eh ah jalan masuknya itu kita disini menggunakan jembatan dan seri jembatan yang hukum langsung dari Musola ini ke jalan ini disini rata-rata untuk sepukulasi lah alaha spekulasinya itu menggunakan kayu ulin karena kayu ini yang tahan tahun-tahunan ini dari pintu masuk Musola ini sudah disambut dengan tempat wudhu tempat wudhu ya sudah langsung tempat wudhu jadi tidak perlu bingung-bingung lagi mau wudhu karena begitu kita masuk sudah langsung disuguhkan dengan air ini Musola mendapat perbaikan ya pembangunan kembali ya bantuan setelahnya mungkin ini kita masuk dulu Assalamualaikum belum nampak orang-orang disana ada orang ini bangunannya sederhana sekali ya sobaternya namun tetap hujan indah bangunan berukuran berukuran 6x6 sepertinya lengkap dengan serambi Oh asyik sekali jadi eh tempatnya sejuk ke sana sejuk sekali nah disini ada sedulur kita juga dari Yogyakarta minum kopi dulu mas bro siap-siap terima kasih ini ada Bang Narno juga Bang Pur ini adalah tukang yang menukangi musuh lagi mas ya nggak apa bagi mas Pur kamar mandi garep teh gian garep teh gian hahaha kamar mandi kamu lihat penggarapan kamar mandinya ini kamar mandi apa WC kamar mandi sama WC untuk sumber airnya ini bukannya lainnya lainnya Oh nih Oh jadi untuk sumber airnya dari tak ada hujan nah ditadahkan dari sana hehehe Jika bisa ya ke torren Nah di sini tak mau lihat pembangunan toilet seterhana ini ya lagi mau dimulai seperti ini pada umumnya sama ya nah dan untuk sapi tanknya sendiri menggunakan seperti ini jadi ini adalah profil torrent yang mungkin sudah usah atau tidak dipakai jadi dipergunakan untuk sapi tanknya cantik sekali ini disamping sekitar musholah ini ada kolam kolam kecil ya tapi kayaknya dalam ini kolam ini dalam kayaknya ceru kan ya ceru kan berapa meter banyak meter ada ikannya gak ini ikan apa ikan apa ikan apa oh ini tempat wudhu yang lama ya nah ini kondisinya tempat wudhu yang lama ini sobat memprihatinkan ya sangat sederhana sekali jadi dipindah disana jadi kalau sobatku semua atau teman-teman yang ingin membantu untuk pembangunan musholah ini masih sangat menerima bantuan lah mungkin tetap masih menerima bukan berhenti minta-minta mas ya tapi kalau dikasih maternuan ya ketawa terus sudah berapa hari mas hanya hari jangan marah mas tanya dua mingguan sudah dua mingguan menggarap ini berdua saja ya oh menggarap masang pintu jadi ini kemarin pintu itu yang kita angkat semalam kemarin yang pintu kusen dan juga kayu-kayu yang kemarin kita angkat seperti ini jadinya nih sobat cantik sekali ya bagus mantap lengkap dengan serambi ini pak tamirnya kemana nih kita mau tanya-tanya enggak ada ya pak tamirnya lagi ke sawah jadi gak bisa kita aneh kita minta ikut rangan oh kita harus jangan ngopi sugin kopi dulu nih sobat jadi kita ngopi terlebih dahulu sampai disini dulu perjumpaan kita ya nanti kita sambung dengan waktu mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua lebih dan kurangnya maaf ya kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh